Intro Menjelang dimulainya arus awal mudik lebaran 2023, PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia atau PT MMKSI. Mempersiapkan sebanyak 12 posko siaga untuk mengawal dan membantu para konsumen. Terdapat peningkatan jumlah posko siaga yang akan disiapkan Mitsubishi, di mana tahun ini posko siaga juga ada di Pulau Sumatera dan Transjawa. Eichiro Hamazaki, selaku Director of Sales Division PT MMKSI, meresmikan berlakunya 12 posko siaga secara simbolis di res area kilometer 57 Karawang pada Sabtu 15 April 2023. Program posko siaga ini berlaku tanggal 15 sampai dengan 30 April 2023. Kami harap program posko siaga yang sudah disiapkan bisa bermanfaat untuk semua konsumen Mitsubishi, kata Hamazaki. Dia menjelaskan selain bisa mendapat tempat pengecekan mobil selama mudik, posko siaga juga bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman karena banyak fasilitas penunjang seperti lounge makanan, kursi pijat, dan sofa yang empuk. Selain menaruhkan servis dan lokasi istirahat, kami juga mengadakan banyak program menarik berupa diskon potongan harga untuk aksesoris, spare part, bahan mobil, bahkan eksterior detailing Kujar Hamazaki. Berikut ini adalah 12 lokasi posko siaga Mitsubishi selama mudik lebaran 2023. Lengkap dengan nomor kontaknya. MMKSI mengadakan 12 titik posko mudik selama liburan 2023 dan juga kami mengadakan posko dealer siaga di 40 titik di seluruh Indonesia. Untuk posko mudik itu ada dari tanggal 15 sampai 30 April yang ada dari Pulau Sumatera hingga di Jawa Jawa. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomatif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.